selamat menikmati mulia yaitu bulan suci ramadhan sebagai seorang muslim tentunya kita sangat bergembira atas kedatangan bulan yang mulia ini dimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan ini sebagai bulan yang didalamnya penuh dengan kebaikan dan terdapat banyak peluang-peluang dimana seseorang muslim dapat mendapatkan ganjaran pahala dari ibadah yang mereka kerjakan ada banyak keutamaan tentunya yang sebagaimana kita sudah tahu di dalam banyak hadis dan di dalam ayat dalam ayat al-quran begitu banyak menjelaskan tentang mulianya bulan ramadhan ini maka sepatutnya kita sebagai seorang muslim yang beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bergembira dengan datangnya bulan yang mulia ini maka ada beberapa persiapan-persiapan yang perlu kita siapkan sebelum masuknya bulan ramadhan ini yang pertama adalah tentunya banyak-banyak berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana para salaf terdahulu dikisahkan di dalam sebuah diriwayatkan bahwa para salaf salaf terdahulu itu mereka enam bulan sebelum datangnya bulan ramadhan mereka bersungguh-sungguh berdoa agar mereka dapat mendapatkan kesempatan agar mereka dapat bertemu bulan ramadhan bahkan setelah bulan ramadhan berlalu enam bulan setelahnya juga mereka bersungguh-sungguh berdoa agar ibadah mereka di saat bulan ramadhan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala salah satu doa yang sangat populer yaitu Allahumma bariklana fi rajabin wa sya'ban wabaligna ramadhan wahai Rabb berkatilah kami di bulan rajab dan sya'ban dan sampaikan kami pada bulan ramadhan jadi persiapan pertama yang perlu kita siapkan sebelum masuknya bulan ramadhan adalah memperbanyak doa pada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita dapat diberikan umur yang panjang agar dapat berjumpa kembali dengan bulan yang mulia ini kemudian bukan hanya itu aja kita juga perlu banyak berdoa agar semoga kita dapat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dapat memaksimalkan ibadah saat bulan ramadhan tiba karena dalam beribadah ini kita tidak boleh dalam hal apapun bukan cuma dalam hal ibadah kita tidak boleh mengandalkan kemampuan kita semuanya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita harus berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan taufik dan keistikomahan agar senantiasa mampu memaksimalkan ibadah saat bulan ramadhan hingga hari idul idfitri jadi memperbanyak berdoa sebelum ramadhan tiba persiapan yang kedua adalah menyempurnakan puasa yang puasa ramadhan yang sebelumnya kita tidak sempurna atau yang masih memiliki utang maka wajib kita untuk berusaha untuk menyempurnakannya atau membayar utang puasa ramadhan yang lalu dan ini khususnya bagi para wanita yang memang punya kebiasaan kebiasaan bulanan yang menyebabkan ia ada beberapa hari tidak boleh untuk melaksanakan ibadah puasa ramadhan maka ini juga termasuk persiapan untuk menyembut bulan ramadhan yaitu dengan menyelesaikan utang puasa sebelum ramadhan selanjutnya tiba nah ini anjuran dari rasulullah s.a.w. sebagaimana Aisyah r.a. juga menyempurnakan puasa-puasanya yang ramadhan sebelumnya itu tidak terlaksanakan jadi menyempurnakan puasa yang belum kita laksanakan di bulan ramadhan sebelumnya persiapan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah persiapan ilmu tentang bulan ramadhan apakah lagi tentang ilmu yang berkaitan dengan kewajiban puasa dan apa-apa saja yang membatalkan puasa dan ini sangat penting kita untuk mempersiapkannya sebelum ramadhan itu tiba agar nantinya kita tidak terjatuh pada hal-hal yang membatalkan puasa atau merusak nilai ibadah puasa kita nilai ibadah puasa kita dan memang di dalam islam ini kita dianjurkan untuk ibadah kita itu harus berlandaskan dengan ilmu yang benar yang suhi yang sesuai dengan al-quran dan sunnah rasulullah s.a.w di dalam suhi bukhari bahkan beliau membuat satu bab al-ilmu qabla al-quli wal-amal beliau membuat satu bab bahwa ilmu itu harus didahulukan sebelum perkataan dan amalan maka sebelum datangnya bulan ramadhan maka persiapan yang tidak kalah penting untuk kita siapkan adalah menyiapkan wawasan keilmuan kita terhadap apa-apa saja yang berkaitan dengan bulan ramadhan kemudian yang terakhir adalah mempersiapkan fisik dan mental kita agar nanti ketika di hari pertama bulan ramadhan ini kita tidak kaget dengan ibadah puasa yang berat apakah lagi dengan situasi dan kondisi pada saat sekarang ini sedang ada wabah covid-19 yang sedang melanda kita dan diperlukan untuk mempersiapkan stamina mental fisik kita kesehatan kita agar di bulan ramadhan nanti tidak ada kendala di dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah kita di bulan ramadhan ini menjadi maksimal sehingga kita tidak kehilangan begitu banyak keutamaan-keutamaan di dalam bulan ramadhan nantinya insyaallah ta'ala semoga kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan ramadhan ini dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik agar diberikan kemudahan untuk mendapatkan begitu banyak kemuliaan di dalam bulan ini dengan ibadah ibadah-ibadah ramadhan dan terutama dengan adanya malam laylatul qadar semoga kita diberikan taufik agar kita dapat beribadah dan mendapatkan pahalah laylatul qadar di di satu malam di antara 10 malam di hari terakhir bulan ramadhan itu aja mungkin yang bisa kami share mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua hadanallah wa ya kami jemaahin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terakhir 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 Terima kasih.